Beberapa ruas jalan yang terendam air, antara lain kompleks rumah dinas Forkopimda di Jalan Bahagia dan kompleks perkantoran pemerintah kota Pekalungan di Jalan Majapahit. Ketinggian air mencapai hampir 50 cm hingga menyebabkan sejumlah sepeda motor mogok. Selain itu juga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Ini Pak, ini unikal. Mau ke unikal? Dari podosuki. Banyak semua mas dari podosukinya mas? Ya, semua. Warga berharap pemerintah setempat bisa mencarikan solusi terkait banjir yang kerap terjadi pasca terjadi hujan deras dan banjir sangat mengganggu aktivitas perekonomian warga.